Intro Dalam rangka menyambut Hood Corps Brimob ke-73, Brimob Subden 2B Pematang Siantar menggelar open turnamen volley putra putri antar klub untuk memperbutkan piala tetap dan bergilir Indo Cafe Cappuccino. Selain itu, turnamen antar pelajar SLTA yang memperbutkan piala tetap dan bergilir dan saat Brimob Polda Sumatera Utara serta uang pembinaan dengan total hadiah Rp66.500.000. Open turnamen volley ini dibuka secara resmi oleh dan saat Brimob Polda Sumatera Utara Kombes Pol Jajuli di lapangan volley kesatrian Brimob Pematang Siantar. Dan saat Brimob dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakan open turnamen volley nantinya menjadi tolak ukur bagi dunia olahraga untuk mencari bibit dan bakat muda yang mana nantinya para atlet ini bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Pada open turnamen bola volley HUT Brimob kali ini diikuti oleh 52 tim yang berasal dari kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai, Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Pedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Provinsi Aceh. Open turnamen bola volley ini akan digelar dari tanggal 17 Oktober hingga 6 November 2018. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV. Salam Triberata. Sedangkan Kabupaten Putri masih bisa bertahing. Intro Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!